Intro Diketahui, persamaan 1, 3x plus 7 sama dengan 13, persamaan 2, x plus 8 sama dengan 10, persamaan 3, 2x minus 3 sama dengan 1, persamaan 4, x plus 1 sama dengan 5 Ditanya, persamaan yang equivalent Proses yang pertama kita harus tahu dulu nilai-nilai dari x dari keempat persamaan ini, kemudian nilai x yang sama itulah persamaan yang equivalent Dari persamaan pertama dulu, 3x plus 7 sama dengan 13, nah dia yang tidak memiliki variable ini kita pindah ke ruas kanan Ketika dia pindah ruas maka tandanya menjadi tanda kebalikannya Jadi plus 7 ini kita pindah ke ruas kanan, berarti menjadi negatif 7 3x tetap sama dengan 13 Dikurangi 7 Maka 3x sama dengan 13 dikurangi 7 berarti 6 Maka nilai x nya sama dengan 6 per 3 Jadi nilai x nya sama dengan 2 Persamaan 1 ketemu nilai x nya sama dengan 2 Kemudian persamaan kedua, x plus 8 sama dengan 10 Nah, yang tidak memiliki variable kita pindah ke ruas kanan Berarti positif 8 ini kita pindah ke ruas kanan Ketika pindah ruas berarti tandanya menjadi negatif Maka x nya tetap x sama dengan 10 min 8 Maka nilai x sama dengan 10 dikurangi 8 2 Berarti ini equivalent ya, sama Kemudian lanjut ke persamaan 3 2x min 3 sama dengan 1 Nah, yang tidak memiliki variable kita pindah ke ruas kanan Berarti negatif 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 3 Nah, 2x sama dengan 1 plus 3 Maka 2x sama dengan 1 plus 3 berarti 4 Maka nilai x nya sama dengan 4 dibagi 2 Jadi nilai x nya sama dengan 4 dibagi 2 2 Lanjut ke persamaan 4 X plus 1 sama dengan 5 Nah, yang tidak memiliki variable kita pindah ke ruas kanan Jadi positif 1 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1 Maka nilai x nya sama dengan 5 min 1 5 dikurangi 1 berarti 4 Jadi nilai x nya adalah 4 Nah, dari keempat persamaan ini Berarti kita bisa mengetahui bahwa persamaan yang equivalent adalah Persamaan 1 Kemudian persamaan 2 Dan persamaan 3 3 Jadi persamaan yang equivalent adalah persamaan 1, 2, dan 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax